Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan parbus geng Wih, kali ini kita sedang berada di alas Purwolo Itu tuh, Taman Nasional yang berada di ujung timur Pulau Jawa Hari ini kita akan menjelajahi obyek wisata yang ada di kawasan ini ya Ya, ini dia, sadangan Sadangan merupakan padang savana yang ada di kawasan Taman Nasional alas Purwolo Untuk mencapai lokasi ini bisa dibilang gampang-gampang susah loh Teman-teman bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 Untuk mencapai lokasi ini, kita harus melalui jalan-jalan desa dan menyeberangi hutan belantara Tapi gak usah khawatir deh kawan-kawan Karena petunjuknya jelas kok, apalagi suasana hutannya yang sejuk Ketika sampai di pas pembelian tiket saja, kita sudah disambut oleh temen kita tuh Tuh kan, pokoknya serasa kembali ke alam dah Sesampai di sadangan, kita bisa bersantai nih Ada menara yang bisa kita gunakan untuk melihat satwa-satwa liar di lokasi ini dengan jelas Pokoknya, kalau kalian ingin melepas pernat, sadangan adalah tempat yang tepat buat kalian kunjungi Hai kawan-kawan Perbus Gang, hari ini kita sedang berada di Sabana Sadingan Ya, kebetulan Perbus Gang lagi kedatangan tamu dari Jember Tuh ada aku, Dedewi, Befi, dan Uhin, ye dari Jember Hari ini kita memang wisatanya ingin menjelajahi kawasan wisata yang ada di alas Purwol Kita sekarang ada di Sadingan, silahkan lihat keindahan dari Sadingan Ada beberapa jenis satwa liar loh yang ada di Sadingan ini Ada bateng, rusa, babi hutan, merah, dan berbagai jenis burung angka lainnya Pokoknya, Sadingan ini Afrikanya Indonesia dah Tidak jauh dari lokasi Sadingan, kita bisa ketemu sama Pantai Pancur Pantai Pancur ini merupakan tempatnya wisatawan yang pengen istirahat sejenak buat makan-makan atau sholat kawan-kawan Pantainya biru banget Pokoknya, mata kita akan dimanjakan sama pemandangan pantai yang indah Dan lagi-lagi, teman-teman kita yang satu itu tuh juga banyak yang main-mainan di sini Sebetulnya, ada banyak sekali objek wisata yang bisa kita kunjungi di area Taman Nasional Alas Purwok ini Seperti pantai triangulasi, hutan mangrove bedul, sama pantai pelengkung Namun, karena terbatasnya waktu, hari ini kita cuma bisa didua objek wisata kawan-kawan Doakan saja ya, nanti kita bisa melengkapinya Atau kalau mau, teman-teman boleh melengkapinya sendiri ya Dengan berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwok Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya ya kawan-kawan Selamat pagi harapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton